Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sepoko sila surku mana agak tukar reba mamuare atau madisi disi mana muah si runtuh sikip emang walaik balusman di channel Ogi Tuleng di video kita kali ini seperti yang kita lihat sekarang saya lagi berada di makam tua yang ada di desa Tosora Kecamatan Majaulung Kabupaten Wajo yang dimana masyarakat mengatakan bahwa makam ini adalah makam peta besi Idalatika yang dimana pendapat beberapa masyarakat bahwa Hai peta besi Idalatika ini adalah salah satu perempuan yang sangat cantik pada samannya sangat cantik yang berada di Tosora tapi cantik itu relatif teman-teman cantik itu relatif sapo sapo kuman jadi kita tidak bisa menjas bahwa ini dia memang cantikan tetapi dari keterangan yang kita dapat bahwa Idalatika ini adalah perempuan yang sangat cantik nah kayunya ini itu berasal dari Malaysia yang diukir langsung di Kalimantan akan tetapi yang saya dapatkan dari masyarakat sekitar pada saat saya meliput di sini ada yang mengatakan bahwa nisannya ini kayunya ini diukir sendiri dibikin sendiri sebelum ia meninggal yang saya dapatkan lagi bahwa ini dari Malaysia dan diukir di Kalimantan dua tahun sebelum Idalatika meninggal Hai Nah tidak ada tulisan maupun referensi yang saya dapatkan secara langsung tapi kemungkinan masih ada di dalam lontara yang dituliskan tentang Idalatika akan tetapi mohon maaf saya belum bisa menemukan hal itu untuk sapo sapo kusila suruh kemana teman-teman aku kalau ada yang tahu Hai tentang siapa Idalatika bisa tulis di kolom komentar dan Insya Allah kita akan jadikan referensi dan ditulis di deskripsi Nah pada saat saya wawancara dengan orang tua orang tua yang ada di sekitar itu sekitar pekuburan peta besi Idalatika ada yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling kaya pada saat itu nah dimana dekat dari kuburannya ada satu pohon pohon asam nah dia mengatakan bahwa harta benda Idalatika besi Idalatika itu disimpan di bawah pohon itu Hai di bawah pohon itu ada harta bendanya akan tetapi dia tidak ingin memberikan hartanya ke siapapun yang ingin mengambilnya kecuali memberikan satu tumbal itu yang saya terima yang saya dapatkan yang saya dengar langsung dari eh orang tua orang kita yang sempat saya wawancarai pada saat liputan ini nah akan tetapi di luar daripada itu itu tidak ada yang tahu Allahuaklam tidak ada yang tahu atas kebenaran eh hal itu akan tetapi dari referensi referensi yang saya dengar tadi dia cuma mendengar mendengar juga dari cerita nenek-nenek moyanya dia cerita dari mulut ke mulut bahwa hal seperti ini Idalatika seperti ini nah disinilah pohon asam itu selamat menikmati